Intro Dua tersangka pengiriman calon pekerja migran Indonesia ilegal yang diamankan aparat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri pada Jumat 31 Agustus 2018 lalu di Desa Sembulang, Kecamatan Galang, Batam, Kepulauan Riau mengaku hanya sebagai jasa pengangkutan terhadap 14 orang calon PMI Atas jasanya ini, mereka dibayar sebesar 1,8 juta rupiah per orang untuk sekali pengangkutan dengan tujuan Malaysia Kedua tersangka, Oyon dan Kasih diketahui melakukan pengiriman calon PMI yang berasal dari Pulau Jawa dan Lombok Menurut kuasa hukum kedua tersangka, Ahmad Soehardi saat berlangsungnya ekspos hari ini pada Rabu 5 September 2018 di Mapolda Kepri, pengenaan kedua tersangka dan pasal 81 dan 83 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan sanksi kurungan selama 10 tahun serta denda sebesar 15 miliar rupiah patut ditinjau kembali Pasalnya kedua tersangka hanya bekerja sebagai jasa pengangkut untuk pengiriman para calon PMI tersebut Pada saat penangkapan kedua tersangka, barang bukti yang diamankan polisi hanya sebuah mobil minibus jangkar kapal, bahan bakar solar sebanyak 4 jerigen, dan beberapa kartu identitas penduduk Sedangkan menurut kuasa hukum tersangka, calon pekerja migran yang akan dikirim keberadaannya saat itu tidak bersamaan pada saat penangkapan Dari Batam Andri Sofian melaporkan